Bismillahirrahmanirrahim Seberapa kaya mereka Apakah harta kekayaan mereka Sehingga mereka bisa masuk surga Simak terus videonya hanya di channel Cahaya Quran Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan sharenya Agar menjadi berkah untuk kita semua Amin Abdurrahman bin Awuk Abdurrahman bin Awuk dikenal sebagai salah seorang sahabat Yang memiliki keahlian dalam berbisnis Walaupun beliau memiliki kekayaan Di mata para sahabat lainnya Abdurrahman dikenal sebagai orang yang dermawan Usianya 10 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW Dengan berbekal harta dan semangatnya Abdurrahman bin Awuk ikut berjuang di jalan Allah SWT Beliau juga termasuk ke dalam golongan orang-orang Yang pertama masuk surga Saat meninggal hartanya berjumlah 3.200.000 dinar Padahal aset lainnya terdiri Atas 100 ekor unta 100 ekor kuda Dan 3000 ekor kambing Saat beliau meninggal Masing-masing istrinya mendapatkan Warisan sebesar 100.000 dinar Abdurrahman bin Awuk disebut-sebut Sebagai sahabat terkaya Rasulullah SAW Abdurrahman bin Awuk adalah salah satu sahabat yang berjihad di jalan Allah SWT Lewat harta dan nyawanya Karena memiliki banyak harta Abdurrahman bin Awuk ternyata sempat khawatir tidak masuk surga Karena harta kekayaan yang dimilikinya Dalam Riyadus Solihin saat itu Abdurrahman bin Awuk saat akan meninggal dunia Beliau menangis terseduh-seduh meratapi harta benda yang dimilikinya Dia menyebut Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muttalib lebih baik dari dirinya Sebab mereka berdua meninggal tanpa adanya harta Bahkan beliau berkata Sesungguhnya aku takut bila aku menjadi orang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyaknya harta Selain kaya raya, Abdurrahman bin Awuk juga rajin bersyukur Disebutkan juga bahwa beliau memiliki lahan pertanian di Aljur Dan ada 20 hewan yang menyiramkan air di lahan tersebut Salah satu orang terkaya lainnya di zaman Nabi Muhammad SAW adalah Az-Juber bin Al-Awam Beliau adalah putra dari Bibi Rasulullah SAW Sopiah binti Abdul Muttalib Alias sepupu dari Nabi Muhammad SAW Az-Juber adalah salah satu golongan yang dijamin masuk surga Harta Juber berupa tanah dan rumah yang antara lain Padang Belantara Sebelas rumah besar di Madinah Dua di Basro dan satu di Kupah dan Mesir Sebelum meninggal beliau berpesan bahwa sepertiga hartanya dibagikan kepada cucu-cucunya Kemudian dua pertiga lainnya diberikan kepada ahli warisnya Saat meninggal harta yang ditinggalkan adalah sebesar 38.400.000 dirham Dan wasiatnya sebesar 19.200.000 dirham Sehingga totalnya mencapai 57.600.000 dirham Usman bin Afan Salah satu sahabat Nabi yang juga dinobatkan menjadi orang kaya dan masuk surga adalah Sayyidina Usman bin Afan Saat meninggal Kekayaan beliau mencapai 2.532.942.750.000 rupiah Dalam kitab Ibnu Kasir Bidayah Wan Nihaya mencatat harta yang dimiliki Usman bin Afan Saat wafat dirincikan menjadi Tarika satu tunai 30.000.000 dirham Atau setara 1.845.690.000 rupiah Tarika yang kedua tunai 150.000.000 dinar Atau jika dirupiahkan menjadi 291.219.750.000 rupiah Sedekah 200.000 dinar setara dengan 388.293.000 rupiah Untah seribu ekor sama dengan 7.740.000 rupiah Namun ternyata harta kekayaan Usman bin Afan tidak hanya itu Beliau juga pernah membeli sumur Pembelian sumur sekitar 5 km dari Masjid Nabawi Yang diwakamkan untuk keperluan masyarakat senilai 35.000 dirham Hal ini tertulis dalam kitab Al-Mu'jan Al-Kabir Beliau juga pernah menghibahkan hibah 990 unta Untuk alat perlengkapan perang tabu atau usrah Dalam tarikah Ibnu Kaldun juga disebutkan bahwa beliau memiliki aset tanah atau dia Dan kuda yang jumlahnya sangat banyak Talha bin Ubaidillah Talha bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat yang gugur saat perang Uhud Beliau adalah salah satu golongan yang masuk Islam di awal-awal Beliau dari golongan Quraish Sebelum masuk Islam saat perang Uhud Talha melindungi Rasulullah SAW dari musuh Sehingga sekujur tubuhnya menerima 70 sabetan pedang Anak panah dan tombak Bahkan Talha kehilangan jari-jarinya Kekayaan Talha berupa uang 2.200.000 dirham Dan 200.000 dinar Beliau menyedekahkan 300.000 dirham Jumlah kekayaan Talha sesuai tertulis dalam Atabakat Al-Kubro mencapai 30 juta dirham Atau setara 1.845.690.000 rupiah Sa'an bin Abi Wakos Dalam sejarah peperangan Sa'an bin Abi Wakos adalah salah satu sahabat Yang pertama kali terkena tusukan anak panah Sa'an pun juga ternyata adalah Orang yang pertama kali melepaskan anak panah ke arah musuh Beliau adalah golongan orang-orang yang pertama masuk Islam Sesuai dikutip dari Ibnu Qasir Al-Bidayah wa Nihayah Nilai hartanya mencapai 250.000 dirham Atau setara dengan 15.380.750.000 rupiah Seluruh harta kekayaan Sa'an bin Abi Wakos Banyak digunakan untuk kepentingan dakwah Beliau berasal dari keluarga kaya raya Kekayaannya itu pun dimanfaatkan di jalan Allah SWT Putri Sa'an bin Abi Wakos Aisyah bin Sa'an bin Abi Wakos Pernah menjadi saksi kedermawanan ayahnya Ia berkata Ayahku mengirimkan jakat hartanya Kepada gubernur Marwan bin Al-Hakam Al-Umawi Sebesar 50.000 dinar Pada hari ia wapat Ia meninggalkan warisan sebesar 250.000 dinar Sa'at usia 80 tahun Sa'an pun meninggal di pangkuan anaknya Ia meminta kain kapannya adalah pakaian yang digunakan saat perang badan Sahabat yang beriman Kelima sahabat Rasulullah SAW adalah mereka yang memiliki usaha Walaupun begitu Mereka tidak pelit malahan mereka sangat dermawat Di saat orang-orang yang memiliki kelimpahan materi jauh dari Allah SWT Malah kelima sahabat itu tetap menjaga kedekatan dengan Allah SWT Ikut berperang, bersedekah, dan mengerjakan amalan lainnya Pantas saja mereka dijanjikan surga Janji surga untuk mereka telah diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW dari Sa'id bin Sa'id radiyallahu'an Rasulullah SAW bersabda Ada 10 orang yang dijamin masuk surga Abu Bakar di surga Umar di surga Usman, Ali, Ajuber, Talhah, Abdurrahman bin A'ub, Abu Ubaid bin Al-Jarroh, dan Sa'id bin Abi Waqos Hal ini juga diperkuat oleh hadis lain Dari Abdurrahman bin A'ub radiyallahu'an Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Abu Bakar di surga Umar di surga Usman di surga Ali di surga Talhah di surga Al-Jubair di surga Abdul Rahman bin A'ub di surga Sa'ad bin Abi Waqos di surga Sa'id bin Jair di surga Abu Ubaidah bin Al-Jarroh di surga Hadis, Riwayat, Tirmidi, dan Ahmad Wallahu'alam Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ubaidah bin Al-Jarroh di surga Abon organization Ubaidah bin Al-Jarroh di surga Bermuda Terima kasih.